Intro Erik Thohir beri teguran keras, bermain dengan sistem jaman dulu. Teguran keras Erik Thohir bisa ganti kualitas pelatih jadi asing semua. Melawan Ukraina U23, terlihat permainan timnas Indonesia U20 sangat miris terlihat, karena tak berjalannya taktik yang diinstruksikan oleh Indra Shafri. Meski mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki, namun para panci Garuda ini terlalu berani dan tak melihat situasi berbahaya ataupun aman. Timnas Indonesia U20 telah menjalani kiprah di Toulon Cup 2024 yang digelar di Perancis pada 3 hingga 16 Juni 2024, pertandingan melawan Ukraina. Tim Asuhan Indra Shafri ini menjadi satu dari empat tim Asia yang mengikuti turnamen sepak bola usia muda, yang diikuti oleh 10 tim dari seluruh dunia itu. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup B, Toulon Cup 2024. Tim Garuda Muda berada satu grup dengan tim-tim yang memiliki pembinaan sepak bola yang baik. Seperti Italia, Jepang, serta tim Ukraina dan Panama. Pasukan Indra Shafri menandai perjalanan pertamanya dengan berjumpa Ukraina. Di Statue Slado Muki, Indra Shafri sendiri telah berangkat ke Toulon Cup ini sebanyak 3 kali dan berakhir tanpa hasil yang memuaskan. Dan di laga perdana ini, permainan yang kembali tak enak dilihat diperagakan pemain U20. Tak adanya koordinasi antar lini membuat gaya main Indonesia tak berjalan dengan baik. Adanya Welber Jardim di lini tengah seperti tak ada gunanya sama sekali karena dirinya tak mendapatkan dukungan lebih dari para pemain lain. Tak adanya nama Nabil Ashura yang pernah menjadi bintang pada piala dunia U17 membuat kesalahan besar bagi Indra Shafri kali ini. Taktis serangan tim nasi Indonesia harus patah di sisi tengah karena tak adanya pemain yang berani melakukan akselerasi individu di sayap Garuda. Sepanjang laga, para pemain harus dibombardir Ukraina karena perbedaan mentalitas serta teknik para pemain kita dengan Ukraina. Tak hanya pemain, ini juga tentu perbedaan kualitas STY dan Indra Shafri. Mulai terlihat jelas, semua lini U20 sangat kurang dan harus segera dievaluasi. Hal ini menjadi pusat perhatian oleh Erik Thohir. Erik bisa saja mengganti pelatih full asing karena perbedaan kualitas ini. Karena Erik Thohir sudah merasakan perbedaan signifikan dalam segi variasi permainan. Tentu kelompok umur harus menemukan permainan yang setara agar bisa menyesuaikan dengan tim nasenior. Pasalnya di bundak anak muda ini nantinya nasib muda ditentukan dalam jangka panjang. Ya laga perdana sudah kita lakukan, memang perbedaan kualitas terlihat jelas. Namun kita harus apresiasi kerja keras mereka dan pastinya kita akan melakukan evaluasi untuk semua hal. Ucap Erik Thohir kepada media. Memang di laga perdana ini kita harus menelan kekalahan yang cukup banyak dari Ukraina. Terlihat yang harus dibenahi adalah di sektor pertahanan belum bisa terkoordinir dengan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!